Badan Pengawas Pemilu Tanjung Jabung Barat saat ini sudah mulai disibukan menyiapkan kebutuhan pemilu pada tahun 2024 mendatang. Salah satunya dengan menyusun anggaran setidaknya Bawaslu Tanjung Jabung Barat telah mengajukan anggaran Pilkada 2024 sebesar 12,5 miliar rupiah. Anggaran Pilkada 2024 merupakan kebutuhan bagi penyelenggara pemilu, di mana dengan adanya anggaran ini merupakan suatu kesuksesan dalam menggelar perhalatan Pilkada pada 2024 mendatang. Berbagai persiapan pun telah dilakukan pihak Bawaslu, salah satunya dalam pengajuan anggaran Pilkada 2024. Ketua Bawaslu Tanjung Jabung Barat Hadi Siswa mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah mengajukan anggaran Pilkada 2024 kepada pemerintah kabupaten melalui kesbankpol Tanjung Jabung Barat. Dana yang dialokasikan ini disesuaikan dengan tahapan pemilu yang dirancang oleh Bawaslu RI. Dan berharap pengajuan oleh Bawaslu Tanjung Jabung Barat dapat disetujui oleh pemerintah kabupaten dan jikapun berubah yang disetujui oleh pemerintah kabupaten. Maka pihak Bawaslu akan menyesuaikan anggaran yang ada ketika Pilkada 2024 mendatang. Sebab pada Pilkada sebelumnya, Bawaslu hanya menerima anggaran sebesar 11,5 miliar rupiah. Meski demikian, pihak Bawaslu akan siap menyebut Pilkada 2024 mendatang. Memang dari Bawaslu Provinsi, kemarin disampaikan sudah kepada Bawaslu Kabupaten, ada pertemuan di tingkat provinsi lah ya. Bahwa kita harus segera mengajukan persiapan anggaran untuk Pilkada 2024. Dan kebetulan juga seiring dengan ada permintaan dari pemerintah daerah yang melalui Kespang Pol. Mereka juga menyurati kami untuk mengadakan pertemuan pengajuan soal anggaran Pilkada tersebut. Jadi kita tanggapi ya, baik itu perintah dari provinsi, Bawaslu Provinsi maupun dari permintaan dari pemerintah daerah, bahwa kita harus mengajukan. Lalu kemarin kita sudah susun lah di sini, teman-teman di Bawaslu Kabupaten menyusun keperluan-keperluan atau hal-hal penting yang harus dimasukkan dalam anggaran tersebut. Dan kita sudah ajukan kemarin sebesar kurang lebih 12,5 M. Selain itu dijelaskan hadis siswa bahwa Bawaslu sama seperti KPU, yakni honor pada badan ad hoc berubah. Sehingga pengajuan anggaran Bawaslu juga berubah dan ini tentunya telah dikaji sesuai aturan dan kesepakatan bersama. Surya Kurniawan, Cek TV, Peloporkan. Terima kasih telah menonton!